Intro Seorang nenek di Kelapa Gading masih hidup seusai ia terpleset dan jatuh dari lantai 21 Seorang wanita berindisial AN selamat dari maut usai terjatuh dari lantai 21 apartemen Gading Nias Kelapa Gading Jakarta Utara pada Kamis 2 Juni 2022 petang hari Nenek AN hanya mengalami patah lengan sebelah kiri setelah tubuh bagian belakangnya menimpa atap minibus yang terparkir di apartemen tersebut Kaposek, Kelapa Gading, Kompol Foki segala menuturkan peristiwa jatuhnya AN terjadi pada pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat Tubuh AN yang terjatuh dari lantai 21 menimpa atap Toyota Yaris yang langsung ringsek seketika Nenek itu pun terbari menghadap ke langit sebelum akhirnya warga membawanya ke rumah sakit terdekat Menurut hasil interogasi kepolisian AN mengaku terpleset dari balkon apartemennya ketika yang bersangkutan sedang menjemur baju Benar bahwasannya tadi, Kaposek, Kelapa Gading menerima laporan dari masyarakat bahwasannya ada seorang wanita, Parubaya yang jatuh dari apartemen Gading Nias sekitar pukul 15.00 terus setelah jatuh langsung warga sekitar membawa berobat ke rumah sakit Gading Nias dan Alhamdulillah Orban juga mas selamat dan cuman hanya mengalami luka patah di langkah sebelah kiri Jangan lupa subscribe ya!